Kita menuju informasi lainnya Tribunas Youtuber Windah Pasudara, meraup Rp338 juta lewat galang dana dalam 3 hari. Maksud kami 3 jam, dana program bantuan sosial Youtuber Windah Pasudara tersebut akan diperuntukkan bagi rahmat atau amat siswa sekolah luar biasa atau SLB yang viral di media sosial. Hal itu dilakukan sang Youtuber karena Windah Pasudara dan Oki kerap disebut mirip. Rahmat atau mamat atau Oki Boy adalah bocah asal kota Baubau, Sulawesi Tenggara yang viral di media sosial TikTok. Youtuber Windah Pasudara berhasil mengumpulkan lebih dari Rp300 juta saat live charity untuk Oki Boy Rahmat. Diketahui pertemuan Windah Pasudara dan Oki Boy ini dinantikan oleh warganat. Kolaborasi tersebut diumumkan oleh sang Youtuber pada 10 Oktober 2022 di akun Instagramnya at Windah Pasudara. Dalam unggahan tersebut, Windah mengingatkan akan live streaming charity bersama Rahmat alias Oki Boy pada 11 Oktober 2022. Setelah melakukan live streaming kurang lebih 3 jam, Windah Pasudara langsung membagikan hasil donasi untuk Rahmat dan anak-anak lain yang butuhkan untuk mendapat sekolah dan berprestasi. Dalam unggahnya, menunjukkan hasil perolehan donasi mencapai Rp330.725.995 dengan dibuatkan menjadi Rp338.000.000. Ia juga menunjukkan bukti transaksi nilai tersebut benar-benar ditransfer ke Yayasan Biasiswa Rp10.000. Diketahui Oki Boy ini viral saat rekam dan dibagikan di media sosial TikTok. Ia diculuki Oki Boy karena saat direkam, menggunakan kaos berwarna merah bertuliskan Oki. Tinggal lucunya menarik perhatian warganet hingga viral. Oki Boy ini sempat diajak bicara oleh konten kreator dengan bahasa yang kurang jelas. Ekspresi Rahmat pun menjadi sorotan hingga membuatnya viral. Anak berusia 12 tahun tersebut juga diketahui sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir hingga tukang bersih-bersih dihajatan. Setelah viral, Oki Boy ini kerap dimirip-miripkan dengan Winda Pasudara. Hingga Winda Pasudara sempat membuat cosplay menggunakan kaos yang sama yakni Oki. Terima kasih telah menonton!